Selamat siang pada beserta webinar Bapak Ibu dan Ayah Bunda di rumah. Mohon izin, Mbak Ade, tadi saya ambil alih terlebih dahulu untuk acara webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Bintar Adi Sabutro yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda yang ada di rumah, ataupun dimanapun yang Anda berada sedang melihat webinar ini. Kita pada siang ini sudah kedatangan pemateri tunggal kita, yaitu Dr. Ramji Syamlan, spesialis anak. Dokter kesayangan kita semua, mohon go. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, di sini Dr. Ramji sudah datang dan sudah siap memberikan dan memempatkan materinya kepada kita semua. Bagaimana keadaannya, Dr. Sehat? Alhamdulillah. Baik, Dr. Kilas tadi saya sempat melihat materinya. Materinya sangat menarik sekali. Jadi buat Bapak Ibu ataupun Ayah Bunda di rumah dan dimanapun Anda berada, jangan sampai ketinggalan satu slide pun karena materinya sangat menarik dan informatif sekali. Jadi nanti, seperti yang disampaikan oleh Mbak Adi tadi, Bapak Ibu yang menanyakan ataupun bertanya secara langsung di forum chat di webinar pada saat ini akan mendapatkan voucher menarik dari Rumah Sakit Perkebunan. Jadi nanti siapkan pertanyaan, kalaupun ada pertanyaan langsung ditulis di kolom chat pada forum Zoom ini. Sebelum kita memulai atau dipoparkan materi langsung oleh Dr. Ramzi, saya bacakan terlebih dahulu kurikulum VT dari Dr. Ramzi selaku pemadari tunggal kita pada siang hari ini. Baik, beliau bernama Kak Dr. Ramzi Syamlang, Magister Kesehatan Spesialis Anak. Lahir di Situ Bondo pada tanggal 30 April 1976. Beliau lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2001 dan mengambil double degree pendidikan selanjutnya Magister Kesehatan dan spesialis anak di Universitas Yogyakarta pada tahun 2006. Beliau saat ini praktek di Rumah Sakit Jember Klinik setiap hari Senin sampai Kamis dan hari Sabu. Begitu ya, betul sekali. Biar tidak lama lagi, saya akan membacakan terlebih dahulu rul pada webinar siang pada hari ini. Yang pertama, Dr. Ramzi akan menyampaikan atau memaparkan materinya selama kurang lebih 60 menit. Selama pemaparan materi yang berlangsung nanti, kepada Bapak, Ibu, beserta webinar, bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan di forum chat webinar pada siang hari ini. Nanti akan kita jawab atau akan kita diskusikan bersama setelah Dr. Ramzi memaparkan materi kurang lebih selama 30 menit. Baik, kepada yang terhormat Dr. Ramzi, kami tersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing ilmu terkait dengan nutrisi ya di masa-masa pandemi ini. Mungkin apa yang akan saya sampaikan ini merupakan suatu hal yang dasar seluruhnya. Setiap orang tua mungkin sudah mempunyai dasar-dasar ilmuwan, tetapi tidak salahnya untuk selalu mengupdate ya. Benar-benar ada beberapa hal yang keliru dalam praktek pemberian terutama nutrisi pada anak-anak kita semua. Karena terutama ini merupakan kunci ya bagi kesehatan anak secara keseluruhan. Terutama di dalam 2 tahun pertama. Masa-masa kritis seorang anak itu dalam 1.000 hari pertama itu adalah suatu yang cukup penting diperhatikan oleh setiap orang tua. Karena di sana menentukan bagaimana masa depan anak. Termasuk kehidupan anak akan selantai sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, tentunya ini merupakan dambaan dari setiap orang tua dan tentunya dambaan dari pemerintah juga ya. Angka stuntingnya biar baru gitu ya. Angka stunting turun, angka kesakitan turun. Itu yang diharapkan pastikan. Sehingga setiap anak-anak kita tentunya tumbuh dengan sehat dan cerdas ya. Insya Allah. Jadi materi yang akan saya sampaikan ini mungkin Bapak-Ibu sudah pernah mendapatkan materi ini sebelumnya tapi tidak salahnya kita langsung ke materi ini. tapi memang ini termasuk dari satu program pemerintah pada saat ini ya tapi kita menunggu slide bahwa angka stunting di Indonesia cukup tinggi sekali. Cukup tinggi sekali. Dampaknya juga banyak. Ya, seringkali juga orang tua bertanya-tanya apa sih stunting. Seringkali ke praktek klinik menanyakan dok anak saya stunting apa bukan. Mungkin karena memang begitu mencari ya pemerintah untuk menekan kejadian stunting ya. Karena memang secara ini akan menjadi beban gitu. Beban ketika dia mengalami problem nutrisi di awal-awal kehidupannya sehingga kemudian berlanjut menjadi stunting ini menjadi beban. Baik buat orang tuanya lingkungan, masyarakat, maupun negara pasti gitu. Karena itu pemerintah memberikan perhatian penuh. Presiden kita memberikan perhatian penuh untuk melakukan upaya-upaya untuk pencegahan. Salah satunya melalui event seperti ini memberikan edukasi untuk masyarakat. Jadi materi yang saya sampaikan adalah nutrisi adekuat untuk mendukung pertumbuhan optimal ya. Di masa-masa pandemi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena salah satu upaya untuk menekan resiko kejadian COVID ya atau salah satunya adalah dengan memberikan aspek nutrisi. Nutrisi yang baik. Indonesia dari angka strateginya cukup tinggi sekali kejadian stunting. 30,8 persen ya kejadian masalah gizi itu adalah tercata sebagai stunting. Sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Seringkali memang ini diketahui sudah menjadi terlambat ya. Artinya kalau sudah sampai stunting itu berarti sesuatu yang terlambat dikenali. Artinya setiap anak yang mengalami stunting pasti dia akan mengalami perlambatan dulu sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan terlebih dahulu. Dan perlambatan pertumbuhan ini sudah bisa diidentifikasi di tiga bulan pertama. Tiga bulan pertama itu masa-masa yang sering. Setiap anak itu mengalami ketika dia masih mendapatkan AC itu ternyata dikenali, diketahui dari pemantauan perbulannya itu ternyata sudah ada perlambatan. Pantaunya itu dari bukai itu ya? Dari buku kaya maupun kunjungan rutin ya. Baik itu ke posyandum maupun ke praktek. Ternyata sudah dikenali dari awal itu. Apa yang terlambatkan pertumbuhan. Kalau dikenal sebagian. Ternyata memang banyak penelitian menunjukkan bahwa bayi-bayi yang mengalami perlambatan pertumbuhan ini memiliki resiko stunting yang lebih besar. Dan luaran intelektual yang lebih baik. Nah ini yang sangat kita khawatirkan kan. Luaran intelektual. Artinya mungkin dia stunting mungkin nggak ada masalah. Asalkan pinter ya seperti Pak Habibie gitu ya. Tetapi yang dikhawatirkan adalah bukan cuma stunting. Tetapi dia IQ-nya bermasalah, sosial emosionalnya juga bermasalah. Sehingga menjadi beban buat masyarakat. Kriminalitas yang terjadi. Tingkat prestasi di sekolah jadi turun. Atau terhambat gitu. Maupun produknya kita bekerja yang sangat rendah. Itu yang kita khawatirkan. Dampaknya juga ekonomi ya. Dampaknya juga ekonomi ya. Jadi beban buat masyarakat dan negara pastinya. Dan tentunya buat keluarga juga. Slide. Kita lanjutkan bahwa masa-masa ini terkait juga dengan bagaimana seribu hari pertama itu menjadi sebagian yang sangat penting. Kita ketahui bahwa pertumbuhan otak di 2 tahun pertama adalah 80 persen. Dicapai dari volume otak dewasa. Dan juga yang cukup penting bahwa di masa 2 tahun pertama adalah proses selain pertumbuhan secara fisik otak maupun kesempurnaan fungsi gitu. Melenisasi, hubungan antara satu sinap, satu jaringan saraf, dua jaringan saraf yang lain itu terjadi di 2 tahun pertama. Sehingga masa-masa ini nggak boleh. Ada masalah suatu pun gitu loh. Apalagi terkait dengan nutrisi yang mengganggu pertumbuhan volume otak itu sendiri. Sehingga berbahaya sekali. Slide. Dan banyak penelitian yang membuktikan bahwa ternyata growth felteling itu sering terjadi di usia 3 bulan. Sampai 2 tahun, 24 bulan. Ini apalagi kalau di negara-negara yang berpenghasilan menengah ke bawah itu kejadiannya tentunya lebih tinggi lagi. Dan lebih awal terjadi. Bukan 3 bulan lagi bisa jadi di 2 bulan pertama sudah terjadi growth felteling. Ini yang mengkhawatirkan. Slide. Apa sih felteling growth ini atau perlambatan pertumbuhan? Sebetulnya dulu dikenal dengan violet utrap. Violet utrap ini istilah lama untuk menjelaskan bahwa kurang adekuatnya penambahan berat badan. Sekarang mungkin lebih familiar atau dikenal di dunia medis maupun di dunia pendidikan dengan namanya felteling growth atau perlambatan pertumbuhan. Sebetulnya ini mudah dikenali oleh setiap orang tua ketika dia melihat grafik pertumbuhan anaknya itu menjadi lebih lambat dari pertumbuhan optimalnya. Kan ada garis-garis ya, ada garis mayor 1, di bawahnya ada lagi, minus 1, minus 2. Apabila dia berjalan dengan seiring itu, seiring satu garis itu nggak ada masalah. Tetapi ketika dia sudah menyimpang keluar dari jalurnya, maka itu menjadi suatu masalah. Itu yang dinamakan faltering growth atau perlambatan pertumbuhan. Tentunya ini bisa dikenali dengan melakukan plotting rutin. Tentunya kehadiran orang tua untuk datang ke posisi yang itu menunjukkan kepedulian orang tua. Bagaimana sih kita mengenali perlambatan pertumbuhan itu? Tentunya kalau kita melihat grafik lebih mudah. Ini batasan-batasannya yang dinamakan dengan growth battling itu seperti apa. Tentunya selalu kita melakukan penimbangan secara rutin setiap bulan, baik itu berat badannya, tinggi badannya, maupun lingkat kepalanya secara rutin. Kemudian memplotkan apa yang kita dapatkan itu ke grafik pertumbuhan yang ada di buku KIA, buku-buku KMS ya, Katunan Jusehat yang harusnya itu ada di rumah orang tua. Tidak boleh ditinggal di posyandu atau ditinggal di rumah saken, tidak boleh. Download juga bisa kan sekarang? Bisa. Sekarang melalui beberapa aplikasi juga bisa memberikan fasilitas. Misalnya, kalau yang difasilitasi oleh IDAI itu Primacuf, ada di Apple Store maupun di Play Store. Itu ada, itu bisa. Di update sih, dari awal sudah bisa memberikan warning ke setiap orang tua, oh ada masalah dengan pertumbuhan anaknya. Ada banyak hal keuntungan, termasuk jadwal imunisasi, itu bisa didapatkan di aplikasi itu. Yang baru ada, dok? Primacuf ya, difasilitasi oleh IDAI. Selalu di update oleh IDAI, termasuk informasi-informasi secara rutin akan dikomunikasikan ke orang tua, kalau dia mau punya aplikasi itu. Selat. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat yang di grafik A, itu dia nggak ada masalah, masih pun naik turun, tapi naik turunnya masih mungkin variasi dari penimbangan ya. Tetapi dia masih berjalan sesuai dengan garis mayornya gitu. Di sekitaran garis mayor gitu, meskipun ada kenaikan penurunan ini normal kayak gini. Tidak ada masalah. Tetapi ketika di grafik yang B, gitu ya, pada contoh kasus yang lain, maka ini merupakan tanda-tanda masalah tuh. Dia sudah mulai menjauh dari garis kuning, ya, malah mendekati garis merah. Nah, yang seperti ini sebetulnya harus dari awal, maksudnya dari usia 10 bulan ini sudah dikenali gitu loh, bahwa ini ada tanda-tanda perlambatan pertumbuhan, sampai umur setahun gitu ya. Jadi jangan sampai sudah umur 4 tahun baru dikenali bahwa ini ada perlambatan pertumbuhan gitu. Harusnya begitu 2 bulan, 3 bulan, nggak ada kenaikan. Harus ada action, harus ada tindakan. Ada masalah apa pada anaknya? Ya, slide. Faktor resikonya bisa dari kondisi medisnya, misalnya ada kelainan bawaan, ya, atau gangguan perkembangan, misalnya dia prematur, ya, lahir kecil, ya, atau kelainan-kelainan di struktur mulut dan giginya. Atau bisa juga kondisi psikososial. Yang sering kita dapatkan di praktek klinik itu adalah praktek pemberian makan yang salah, ternyata. Orang tua masih memahami bahwa ketika anaknya makan, pertama kali adalah yang diberikan adalah pura, buah, gitu. Atau sayur, satu bintang, gitu ya. Satu bintang aja. Itu masih banyak didapatkan. Padahal itu sudah dikampanyekan bahwa itu adalah praktek pemberian makan yang salah. Sudah berapa tahun, ya, mungkin udah 5 atau 10 tahun yang terakhir udah dikampanyekan bahwa itu salah, gitu. Tetapi banyak orang tua yang masih salah dalam praktek sehari-harinya. Mungkin ini faktor ketidaktahuan atau mitos, ya, budaya lokal, ya, turun-temurun, gitu loh. Pemahaman nenek masih diturunkan, yang salah itu masih diturunkan tanpa semangat dari orang tua untuk mengupdate. Berangkali memang ada yang salah dari dulu, gitu loh. Atau mungkin dipaksa sama neneknya. Atau dipaksa sama neneknya, kaki neneknya, gitu ya. Atau pola pengasuhan yang salah, ya, terlalu menyerahkan semua pada pengasuh, gitu loh, orang tuanya mungkin sibuk bekerja, gitu. Tanpa melakukan kontrol yang bagus. Apakah memberian makannya sudah benar apa enggak, dihabiskan atau tidak. Itu juga sering didapatkan di praktek sehari-hari. Slide. Dampaknya, setelah lagi, tadi sudah saya sebutkan bahwa di 2 tahun pertama adalah 80 persen pertumbuhan dari volume otak, gitu loh. Bisa dibayangkan kalau dalam 2 tahun pertama itu terjadi masalah dalam nutrisinya, tentunya untuk otak itu bisa berkembang butuh nutrisi yang maksimal, yang optimal, ya. Sehingga bisa dibayangkan selain volume-nya terganggu, pasti dari sinapsis di hubungan, milenisasi, saraf-saraf itu, koneksi satu saraf dengan saraf yang lain, komunikasi, untuk berkomunikasi butuh koneksi yang bagus, gitu ya, antara sensoris maupun motoris dari orang motornya untuk bisa berbicara, gitu. Itu pasti melalui gangguan juga, gitu. Nah, sehingga dari data-data penelitian, ternyata memang bisa disebutkan bahwa anak yang mengalami filtering growth, perlambatan pertumbuhan ini IQ-nya lebih rendah, 4,2 lebih rendah dibandingkan yang tidak mengalami filtering growth, atau perlambatan pertumbuhan. Slide. Dan juga ada penelitian yang juga dalam jangka waktu yang lama menunjukkan bahwa kalau anak itu optimal, ya, tumbuhnya nggak ada masalah dengan pertumbuhannya, nggak ada perlambatan, ya, ternyata dia lebih tinggi, gitu. Berat badannya lebih bagus, dan yang diharapkan adalah nilai arpintangnya lebih bagus, lebih baik dibanding yang mengalami masalah, tentunya, ya. Maupun ada penelitian-penelitian lain juga menyebutkan hal yang sama. Slide. Ya. Kaitannya dengan IQ. Terhadap imunitas juga seperti itu. Ada pengaruh yang besar, gitu ya. Bagaimana nafsu makan akan menurunkan intake makan, ya, seorang anak, sehingga berat badannya jadi turun, terjadi perlambatan pertumbuhan, kemudian imunitasnya menjadi menurun, dan yang terjadi adalah anaknya jadi sering sakit, sering batuk pilak, sering diare, gitu. Kenapa? Karena ada kerusakan di mukosa-mukosa. Baik dari saluran nafasnya maupun di saluran cernanya, gitu. Dan ketika itu terjadi, maka selain kejadian yang lebih sering, durasinya dia, durasi sakitnya juga lebih lama. Berputar, gitu. Masalah gizi, mukosa yang sering sakit-sakitannya bikin nafsu makannya ditambah menurun, gitu ya. Terus, kayak gitu. Berputar, gitu. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah, pertama, pemantuan pertumbuhan. Ini butuh perhatian, mudah sebetulnya, setiap bulan sekali aja, ya, pemantuan pertumbuhan ini. Rekomendasi satu bulan sekali aja. Kita melakukan penimbangan, baik itu berat badan, panjang badan, atau tinggi badan, maupun lingkar kepala. Dan yang kedua adalah perhatikan jumlah dan komposisi makan, serta aturan makannya bagaimana, gitu. Sudah benar apa enggak? Sudah tahu enggak aturan-aturan makan? Banyak orang tanya masih belum faham, aturan-aturan makan, nanti akan kita jelaskan. Kemudian, lihat kemampuan toleransi makan dari anak, ya. Anak bisa mencerna, apa ya, bisa mentoleransi enggak? Mau enggak, gitu. Selalu denial, menolak, gitu. Mau disuapin, mesti menolak. Ya, memang karena memang enggak suka, senjangan-senjangan, gitu. Itu harus selalu diavaluasi. Ibu terlalu memaksakan kemauan ibunya. Ibunya diet, apa namanya? Diet tinggi serat, maka anaknya itu harus tinggi serat, gitu ya. Tidak memperhatikan bahwa anak itu bukan miniatur orang dewasa, berbeda, gitu ya. Banyak faktor-faktor yang dibutuhkan pada anak yang orang tua mungkin sudah enggak membutuhkan lagi, gitu. Kemudian ada tidaknya penyakit, ya. Seringkali diremehkan oleh orang tua. Ini juga penting anaknya sering, malam sering demam, rewel, atau kembung, ya, enggak dikenali, gitu ya. Ternyata udah dampak terhadap tadi-tadi. Anak jadi enggak mau makan, ya. Sehingga pada akhirnya tentunya pertolongan medis. Artinya konsultasi dengan medis itu menjadi sangat yang diterlukan. Suat. Mungkin seperti ini tadi sudah di, harusnya dikenali bahwa ini ada masalah. Seringkali orang tua, ah, biarin aja deh, nanti lama-lama nanti naik-naik sendiri, lama-lama sendiri, mungkin kayak saya nih, kecilnya dulu. Seperti ini, pendek, dok. Nggak, besar. Jadinya seperti ini, gitu ya. Berbeda. Berbeda seperti ini, nggak boleh. Ya. Dua tahun pertama adalah masa. Berbeda. Besarnya orang ketika dewasa, badannya jadi gemuk ketika dewasa. Berbeda dengan ketika anak sudah tumbuhnya secara optimal. Itu berbeda sekali. Yang seperti ini harus sudah dilakukan tindakan, gitu ya. Grafik-grafik seperti ini harus dilakukan tindakan. Slide. Ya, kita kenali yang model-model berat badan naik, pertumbuhan baik, yang merah itu, itu bagus. Model-model seperti itu. Berat badan turun, pertumbuhan ini enggak baik kalau seperti ini ya, yang biru maupun kalau naik, tidak memadai, pertumbuhan juga tidak baik. Kalau mendatar gitu ya, cenderung mendatar juga enggak bagus. Memang dia masih garis hijau, tetapi mendatar, itu enggak masalah. Sudah enggak bagus. Ya, meskipun dia masih di garis hijau, di zona hijau. Tapi kalau mendatar, harusnya mengikuti garis itu, garis pertumbuhan. Slide. Nah, perhatikan jumlah dan komposis makanan. Kita tahu bahwa hasilnya adalah makanan yang terbaik dan direkomendasikan oleh semua ya, organisasi ya. Dalam agama juga ditekankan bahwa keberanasi eksklusif sampai 6 bulan adalah suatu kebutuhan yang esensial. Ya, mutlak harus diterikan. Sebisa mungkin orang tua harus berupaya sungguh-sungguh untuk memberikan hasil eksklusif. Karena luar biasa sekali. Termasuk ketika baru lahir, sudah langsung dilakukan inisiasi minus dini. Diletakkan di dada ibunya. Itu menginisiasi, memulai minuman pertamanya dia di dalam. Dan itu akan mempermudah keluarnya produksi asik. Akhirnya dia bisa mendapatkan nutrisi yang terbaik. Untuk selanjutnya juga MPAC yang cukup dan aman itu juga harus perlu diperhatikan. Dan sambil memberikan MPAC, asik boleh diteruskan sampai kemampuan tahun. Bahkan lebih. Ada yang menyebutkan sampai 3 tahun di rekomendasi WHO. Boleh. Boleh sampai 3 tahun. Boleh. Tetapi memang harus diperhatikan bahwa masa 2 tahun itu adalah masa penyampihan. Sudah mulai dikenalkan dengan mungkin susu permula ya. Tetapi tetap boleh. Istilahnya menyapi dengan kasih sayang. Alasannya berbeda-beda. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, ada yang bahkan sampai umur 3 tahun baru bisa lepas. Slat. Asik adalah suatu yang luar biasa ya. Sampai saat ini tidak bisa dijangkau oleh susu permulaan manapun. Karena komposisi-komposisi unggul gitu. Komposisi unggul yang ada di dalam ASI. Faktor protektifnya baik itu dalam butuh enzim, biofaktor maupun limfosit yang ada di ASI. Maupun komposisi ASI yang berubah-ubah sesuai kebutuhan bayi ya. Di awal-awal kelahiran ada pelostrum. Kemudian ASI di awal, di akhir. Berbeda ketika awal menetei, ASI saya encer dok. Normal, seperti itu normal. Namanya hand make. Kalau itu ibu teruskan, maka di bagian akhirnya akan muncul form make. Lebih kental, kayak lemak, warnanya kuning. Itu akan muncul di akhir-akhir fase menyusui. ASI prematur pun juga gitu. Berbeda komposisinya. Sesuai menyusui kan dengan kebutuhan nutrisi bayi. Jadi ASI adalah yang terbaik. Bahkan terbaru, sekarang lagi bencar-bencarnya diteliti ya. Tentang komponen oligosakarit yang ada di dalam ASI. Kalau di sum formula, kita kadang sering menemukan hanya satu atau dua komponen oligosakarit. Ternyata di ASI ada 200 jenis oligosakarit. Dan berbeda, masing-masing anak berbeda-beda. Dan itu menentukan apakah seorang anak menjadi IQ-nya lebih tinggi, lebih pintar. Itu tergantung bagaimana komposisi oligosakarit yang ada di dalam usus. Dan itu betul-betul disupport penuh oleh ASI. Itu kelebihan ASI. Slide. Kemudian, ini komponen-komponen umpul yang mungkin sering kali orang tua sudah dapatkan. Bagaimana keuntungan yang lain adalah bayi itu mengenal rasa. Ibunya makan pecal ya, bau pecal. Jadi anak sudah bisa mengenali bau-bau sayur. Bau-bau rendang, artinya makan makanan yang berlemak. Ibunya suka makan rendang. Maka bayinya sudah mengenali. Sehingga ketika beradaptasi. Ketika dia harus mendapatkan makanan padat, maka dia sudah mudah beradaptasi dengan makanan yang sudah pernah dikenali dari ASI-nya. Maupun komponen mikrobiota ya. Slide. Dan masalah itu ketika tadi sudah disebutkan bahwa perlambatan pertumbuhan sering terjadi pada usia 3 bulan, memang sudah harus ada action gitu ya. Ketika dirasa bahwa ASI tidak cukup, maka kembali lagi. Tetap kita upahnya adalah bukan buru-buru kasih susu formula atau kasih makan gitu ya. Tetapi kembali ke manajemen laktasi. Mungkin ada cara menyusunya yang enggak benar, lampas ya. Mungkin itu diperbaiki dulu biasanya. Manajemen laktasi bisa datang ke konsulor-konsulor laktasi ya. Atau ke dokter-dokter atau bidan atau dokter anak. Kemudian selanjutnya kita evaluasi dalam 1-2 minggu. Kalau memang setelah diperbaiki menyusunya jadi membaik ya, maka ASI tetap dilanjutkan. Sambil memantau perkembangan berat badannya. Tetapi kalau tidak naik, kalau dia usianya kurang dari 4 bulan, maka ada indikasi untuk ditambahkan misalnya ASI donor atau ASI formula, apa susu formula yang higienis. Kalau misalnya usia 4-6 bulan, boleh. Kita langsung memberikan, menawarkan kalau memang dirasa anaknya, bayinya sudah siap, kita langsung merekomendasikan memberikan MPAC dini setelahnya. Usia 4 bulan aduk ya? Usia 4 bulan, asalkan dengan kita lihat sudah, nanti akan dijelaskan bagaimana kita menilai kesiapan anak. kesiapan anak untuk makan. Kalau memang sudah siap, boleh. Oromotornya sudah siap, refleks-refleksinya sudah muncul, kemauan dia sudah mau makan, sudah muncul, maka boleh kita langsung merekomendasikan untuk memberikan MPAC dini. Ini definisi MPAC adalah makanan tambahan ya pasti ya, makanan padat atau makanan cair selain ASI. Yang diberikan pada periode penyapihan di saat ASI sudah tidak mencukupi memang. ASI itu hanya mencukupi secara teori sampai 6 bulan. Itu secara umum. Artinya setelah 6 bulan sudah tidak mencukupi, jangan ditunda-tunda lagi. Memang sudah tidak mencukupi lagi. Ada komponen proteinnya sudah tidak mencukupi, lemaknya sudah tidak mencukupi, komponen-komponen mikronutrenya juga tidak mencukupi, besi-besi, sen, kalsiumnya sudah tidak mencukupi. Jadi harus dibantu dengan MPAC. Bagaimana sih strategi pemberian MPAC? Yang penting adalah ketika kita memang sudah waktunya memberikan MPAC, maka berikan MPAC ketika sudah tidak cukup, usia 6 bulan. Kalau memang nanti di grafik pertumbuhan berat badan sampai 6 bulan dia masih bagus, maka jangan diberikan, tetap menunggu 6 bulan 0 hari. 6 bulan 0 hari. Langsung diberikan MPAC. Tepat waktu ya. Harus adekuat ya, jumlahnya, kuantitasnya, maupun kualitasnya juga penting. Aman dan higienis, serta diberikan secara responsif. Mengikuti siklus lapar, kenyang itu harus dikenali. Sinyal-sinyal lapar, sinyal-sinyal kenyang itu harus dikenali, responsif ya. Agar tidak menyulitkan, ya nanti akan dijelaskan kenapa kalau responsif feeding, istilahnya. Slide. Pertama, lihat kemampuan dan toleransi makan. Tepat waktu ya. Umur mulai MPAC, WHO merekomendasikan 6 bulan. AAP, Amerikan Akademiya Pediatrik, juga sama 6 bulan. Dari Eropa juga sama, sekitar 6 bulan. Formula, tapi kalau dia dapat formula, maka nggak mutlak 6 bulan. 4-6 bulan sudah mulai. Tapi dengan menilai, apakah kesiapan anak sudah bisa makan, apa nggak gitu. Slide. Bagaimana menilai anak sudah siap makan? Pertama, biasanya anak itu kalau kita didudukan, itu kontrol kepalanya sudah bagus. Sudah tegak gitu. Bisa toleh kanan, toleh kiri, lihat atas, lihat bawah gitu ya. Sudah tegak gitu. Kemudian, refleks menjulurkan lidah. Ya, sudah menjulur-julurkan lidah, kelihatan ada orang makan, kecap-kecap gitu ya. Atau ketika disodori, refleks muntahnya sudah mulai muncul. Kemudian, selera makan meningkat. Kalau ada orang lapar, makan dia, meskipun dia sudah disusui sesering mungkin, kelihatan ada orang makan, dia kayak pingin makan. Dan tertarik, apa yang kita makan tuh, kayak pingin dijangkau, pingin diambil gitu loh. Itu menunjukkan bahwa anak sudah siap untuk makan. Sudah siap untuk makan. Kadang umur 4 bulan sudah terbentuk. Semua, apa namanya, tanda-tanda ini sudah didapatkan pada setiap anak. Slide. Selain kesiapan anak, juga tentunya adalah tekstur ya. Teksturnya juga harus diperhatikan. Dulu, seringkali dimulai dengan, apa namanya, pura buah gitu ya. Atau pura sayur aja. Memang benar, teksturnya benar, tetapi komposisinya yang sering salah. Yang diberikan adalah menu karbohidrat. Itu salah. Salah. Yang direkomendasikan adalah, memberikan sebanyak mungkin. Jadi, secara kualitas juga, semua unsurnya ada gitu. Karbohidratnya ada, proteinnya ada, lemahnya ada, mikroniternya ada gitu. Atau kalau orang-orang sering bilang, menu 4 bintang. Padahal nggak harus 4 bintang. Mau 5 bintang, 6 bintang, 7 bintang. Yang penting lengkap gitu. Yang penting lengkap, semua ada gitu. Semua komponennya yang mau, proteinnya 2 macem, protein hewani, protein nabati boleh. Lemahnya juga gitu, dipilihkan lemah nabati, lemah hewani juga boleh. Ya, dalam saat kali makan. Bentuknya memang harus disaring, di awal-awal bulan. Diberikan 2-3 kali makan besar, dan ditambah 1-2 kali makan kecil. Lambung bayi masih kecil, dan ususnya masih kurangnya kecil. Jadi memang harus dimulai dengan komposisi yang kecil dulu. Targetnya ada 2 atau 3 sendok makan dulu, awal hari gitu ya. Nanti kemudian ditangkit, ditikatkan secara bertahap, sampai kalau dalam usia 6-9 bulan itu, target kita adalah setengah gitu. Setengah gelas minum. 125 cc. Setengah gelas berarti 125 cc. Kalau itu, apa namanya, MPAC-nya dituangkan ke gelas, kira-kira habisnya setengah gelas. Targetnya segitu. Kemudian di 9 bulan sampai 12 bulan, tadi setelah saring, bisa melakukan lumat ya. Kemudian 9-12 bulan, mulai cincang, halus. Terus bertahap gitu loh. Teksturnya bertahap, dinaikkan gitu loh. Untuk merangsang, oromotornya. Sehingga anak itu, selalu toleransi terhadap makan, nanti segala macam makanan, lebih mudah. Kalau tekstur itu secara periodik, ditambah, ditambah, lebih kasar, lebih kasar, lebih kasar. Terus ya, itu akan melatih kemampuan oromotornya. Sehingga toleransi terhadap pemberian makan, jadi lebih bagus. Karena nggak nolak-nolak, nggak dilepe-lepe gitu. Kalau, kan sering kita jumpa ya, oh anak saya, kalau kasih makan, dilepe dok. Itu kan terlambat salah satunya. Oromotornya nggak bagus. Itu harus dilatih. Posisi duduknya harus tegak, kalau makan, nggak boleh sambil digendong. Bagusnya sih, idealnya nggak boleh digendong, duduk. Sambil main gitu, boleh? Nggak boleh. Nggak boleh, harus fokus ya. Harus duduk. Duduk-duduk. Duduk yang dihadapi orang makan, yang dihadapi adalah makanan. Atau orang makan. Boleh. Kemudian pada usia 9 bulan, boleh kita memberikan finger food. Ada yang menyebutkan 7 bulan sudah boleh sebetulnya. Tapi harus dipantau ya, ketika kita memberikan finger food. Frekuensinya 3-4 kali makan besar dan 1-2 kali makanan selingan. Kemudian targetnya ya tetap ya, sampai 3 per 4. Kurang lebih itu kira-kira 3 per 4. Apa? Gelas yang lebih minum. Itu berarti sekitar 150 cc. 175. 150-175 cc. Kemudian usia 12 bulan, sudah bisa makanan keluarga. Frekuensinya 3-4 kali. Ini penting sekali nih. Frekuensinya juga diperhatikan. 1-2 kali makanan selingan, snack atau buah-buahan. Targetnya adalah 3 per 4 sampai penuh. Sekitar 250 cc. Slide. Nah, tadi secara kuantitas sudah diperhatikan, kualitasnya juga harus diperhatikan. Komposisi yang diberikan juga harus lengkap. Dia harus memenuhi unsur gizi mikro makronya untuk kebutuhan energinya. Lemahnya harus mencukupi energinya untuk proteinnya, untuk mengganti salah-salah tubuh yang rusak. Itu penting. Zat gizi mikro, kebutuhan vitamin dan mineral harus dipenuhi baik itu dari sayuran, buah-buahan. Maupun dari apa namanya? dari daging atau sumber makanan yang kita berikan, kalau harus ada kandungan Zat gizi yang dicukupi. Slide. Ya, di buku KIA sebetulnya ada siang terbaru 2020, mungkin kalau yang lahir-lahir tahun ini mungkin sudah ada sebagian yang mendapatkan ini, buku KIA yang terbaru, tentunya di sana lebih lengkap dan lebih sesuai dengan rekomendasi. Maksudnya cara pembuatan MPAC-nya, itu ada beberapa resep-resep yang bisa di-aplikasikan di rumah. Duk, di dianuk ya. Ya, itu yang terbaru. Kalau yang lama memang ada beberapa yang dikritisi, buku KIA 2015, terkait dengan kecukupan tadi, aspek kualitasnya itu. Banyak pakar gizi yang mempertanyakan. Karena seringkali disalah artikan, memberikan pisang lumat dianggap sebagai makanan pokok. Salah. Makanan pisang lumatnya adalah selingan. Harus dihitung sebagai selingan atau buah, pemberian buah. Bukan makanan pokok. Jadi nggak mencukupi. Sehingga kalau yang terbaru ini, selingan udah beda lagi istilahnya. Slide. Adequat, ya memang di sini juga muncul masalah-masalah ya terkait dengan selain kecukupan energinya, juga makronutrien dan mikronutriennya. Banyak orang tua bertanya, mau pakai mana dok? Yang dilebih rekomendasikan, apa buah sendiri? Homemade atau yang komersil? Siap saji. Ya, siap saji instan gitu dong. Dan seringkali orang tua bertanya, instan ini apa bagus dok? Ya, setelahnya ada beberapa kelebihan? Slide coba disebutkan. Slide? Kalau yang homemade, kelebihannya adalah diet fresh ya, lebih segar, lebih bervariasi, kita bisa mencoba ini, hari ini, coba ini. Itu sering sekali lebih menarik buat anak. Tapi terlebih dahulu, tapi terlebih dahulu, itu kemampuan orang tua. Kemudian, cenderung, seringkali kadang kalau pemahaman orang tuanya kurang, atau cara pemasaknya kurang bagus, maka komponen gizinya nurun gitu loh. Mungkin pemanasannya berlebihan gitu ya, sehingga komponen keunggul yang ada di, apa, bahan makanan itu menjadi nurun kualitasnya. Dan kuantitasnya. Kalau komersial memang kekurangannya adalah kurang rasanya, segitu-gitu aja gitu. Dan seringkali bikin anak cepat bosen ya. Tetapi dia punya kelebihan, semuanya terukur. Semuanya terukur. Zat gizinya, baik itu yang makrum maupun mikro, sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi lebih direkomendasi yang lain, Pak? Ya tergantung kesanggupan orang tua, kalau dia sanggup membuat sendiri, dengan pengatuan yang cukup, membuat sendiri tentunya lebih bagus gitu. Lebih fresh, komponen bioaktifnya juga lebih, pasti lebih hidup masih kan. Kalau komersi, tapi kalau nggak sempat, ya sudah pakai komersial, tetap direkomendasikan gitu ya. Kalau orang tuanya sibuk, atau lagi perjalanan, daripada beli, atau belum tentu kebersihannya terjamin, ya sudah pakai yang komersial gitu. Boleh ya seperti itu. Slide. Ini ya, salah satu aspek kenapa kok MPAC harus segera diberikan. Harus bisa mencukupi gitu, mencukupi apa yang kurang dari AC. Jadi dengan bertambahnya umur, kebutuhan nutrisi anak-anak kita itu tentunya semakin banyak. Dan itu nggak mencukupi lagi dengan AC. maka ada beberapa baik energi, maupun protein, besi, maupun senya, harus disuplementasi dari makanan MPAC-nya. Ini grafik menunjukkan seperti itu. Slide. Mengapa zat besi penting? Seringkali diremehkan oleh orang tua dalam aspek zat besi. Memang kekadang membuat makanan jadi enak kalau zat besinya terlalu tinggi gitu. Ini menjadi penting, karena ternyata banyak penelitian membuktikan bahwa anak yang kekurangan zat besi, itu pasti kebanyakan bermasalah dari aspek perkembangannya, baik itu motoriknya, sosial adaptifnya, kemampuan berbahasanya, ternyata memang berpengaruh gitu. Bahkan secara kognitif juga ternyata berpengaruh. Anak yang pernah mengalami penurunan HB karena kekurangan zat besi, misalnya ternyata kemampuan mental aritematikanya lebih rendah dibandingkan anak yang nggak pernah mengalami penurunan HB. Itu sudah terbukti dari beberapa penelitian. Dan selain itu juga terkait dengan sistem daya tanah tubuh. Anak yang kekurangan zat besi, daya tanah tubuhnya akan lebih menurun. Karena dengatif sel dibentuk oleh juga zat besi. Itu merupakan sistem umum yang pertama kali ketika tubuh kemasukan virus atau benda asing. Sumber-sumber zat besi yang tentunya terbaik adalah yang dari hewani. Yang paling terbaik adalah dari hati. Hati ayam, hati sapi, bonek. Kemudian dari ikan laut, kerang, itu juga sumber-sumber yang kaya zat besi. Kalau dari sayuran, ya tentunya yang banyak dikenal adalah bayam, biji-bijian, kacang-kacangan. Itu sumber-sumber yang kaya zat besi. Tetapi kalau untuk yang menjadi catatan sendiri, terutama yang dari unsur non-hem, iron, atau non-hem atau yang dari nabati, kadang membutuhkan vitamin C memperbaiki penyerapan makanannya. Dia bisa ditambahkan buah-buahan, atau wortel, tomat, yang juga ada kaya zat, kandungan zat besinya. Dan hati-hati, ini salah satu penyerapan zat besi. Ada komponen hitat, atau tanin itu yang ada di lantai, itu justru mengganggu penyerapan zat besi. Begitu juga dengan fiber, serat itu. Kalau berlebihan, justru mengganggu penyerapan zat besi. Pemberian serat makanan yang berlebihan, justru mengganggu penyerapan zat besi. Dan banyak penelitian buktikan bahwa memang masih MPAC anak-anak Indonesia ini banyak yang kurang, nggak sih? Hanya 20% dari kecukupannya. Dari kebutuhan hariannya itu, kalsiumnya, baik zincnya, maupun zat besinya, ternyata hanya 20% dari kebutuhan hariannya. Karena memang banyak faktor yang menyebabkan itu, diantaranya salah satunya adalah tingkat pemahaman orang tua. Orang tuanya nggak kurang begitu. Berhati yang baik itu cara mungkin pelumuhnya yang kurang, maupun kuantitasnya yang kurang juga. Disini juga bisa dibaca bagaimana hati zat besi dalam daging itu diserap 20 kali lebih tinggi daripada bayam. Jadi kalau kita mau memberikan bayam butuh dalam jumlah yang porsi yang besar ya, baru bisa mencukupi gitu loh. Suatu yang sulit gitu loh. Tapi kalau kita memberikan hati atau daging, tentunya volumenya bisa lebih kecil. Slat. Dan ini juga menjelaskan bagaimana hati dan udang ya, termasuk ikan, itu komponen zat besinya cukup tinggi ya, begitu juga dengan tahu tempe ya, itu juga cukup tinggi. Cukup gitu loh, tapi nggak setinggi hati ya, hati ayam paling tinggi. Sehingga jumlahnya nggak usah terlalu banyak. 70 gram gitu per hari itu sudah bisa mencukupi kebutuhan 11 gram miligram perharinya. Slat. Dan kadang juga penting orang tua memperhatikan suplementasi zat besi yang diberikan oleh dokter ya, itu, itu dalam rangka untuk menjamin bahwa kecukupan zat besi anaknya sudah tercukupi gitu loh. Bukan hanya dari sumber makanan, tapi dari suplementasi. Bahkan di rekomendasi IDAI, mulai 4 bulan sudah harus setiap anak yang terutama yang menyusui itu mendapatkan suplementasi zat besi ya. Slat. Dan selain itu juga tekstur juga sangat diperhatikan, tadi sudah dijelaskan, mengikuti panduan ya, dari yang halus, saring gitu ya, kemudian cincang gitu ya, kemudian makanan keluarga, ini sesuai dengan berkomendasi usia. Dan itu harus dicoba, dan memang nggak harus langsung frontal, misalnya dua kali, misalnya usia 9 bulan, dicoba dua kali dulu makanan cincangnya, yang satu tetap halus atau lumat gitu ya. Kalau sudah mulai bisa, dirubah dua kali makanan kasarnya, kemudian satu yang bertahap gitu. Itu juga penting, memperhatikan tekstur. Agar anak itu menjadi menarik tuh makan tuh. Buat anak menjadi suatu kegiatan yang menarik. Slat. aman dan diberikan secara responsif. Harus memperhatikan sinyal lapar dan kenyang anak. Slat. Aman di ini jenis ini mulai dari persiapan pembuatannya, jaga kebersihan, cuci tangan sebelum menyiapkan, kemudian pisahkan makanan mentah dengan makanan matang ya. Harus dipisahkan di tempat yang terpisah, termasuk telenan gitu ya. yang untuk makanan matang harus berbeda dengan makanan mentah. Gak boleh dipakai yang sama untuk mengiris. Untuk mengiris sayurnya atau dagingnya gitu. Kalau sudah dimatang, matang berbeda. Harus berbeda. Masalah dengan benar ya. Jaga pangan dalam suhu yang benar juga penting dan gunakan air dan bahan bapu yang aman. Slat. Ini juga jadi perlu diperhatikan bahwa makanan dibuat kita dapati orang tua itu menyimpan makanannya untuk satu minggu, dibuat satu minggu. Dirapel gitu. Itu gak boleh kalau di kulkas bawah. Kecuali dia buat taruh diletakkan di freezer. Dibungkus dalam pemasan kecil-kecil taruh di freezer bisa seperti itu. Tetapi kalau masih di kulkas bawah itu komponennya paling lama ya paling tidak satu sampai dua hari lah gitu ya secara uyang ya. Rekomendasinya seperti itu. Jadi gak boleh membuat untuk persiapan selama seminggu gitu. Gak boleh. Slat. Strategi makanan yang sehat juga penting untuk Balita. Jangan menyerah untuk memperkenalkan jenis makanan baru ya. Menawarkan 10 sampai 15 kali jenis makanan baru baru kita bilang ini anaknya gak mau. Jadi harus berpulang. Bahkan ada yang menyebutkan 20 kali baru kita bilang ini udah gak mau anaknya gitu. Katanya anaknya gak suka. Kalau masih sekali dua kali udah menolak itu gak boleh. kita artikan bahwa ini gak mau. 20 kali mencoba baru dikatakan. Dikatakan anaknya sudah menolak. Mungkin kita alihkan ke makanan yang lain. Dan gak boleh ada attraction seperti TV, gadget saat makan berlangsung itu juga penting. Batasi pemberian jiz buah. Ya karena seringkali jiz buah itu kandungan gulanya tinggi. Menekan rasa lapar. Tawakan selingan sehat diantara waktu makan jika anak terlihat lapar. Jadi ada jadwal-jadwal snack. Snack itu gak boleh diberikan semau semau ibunya gitu loh. Biar diem, biar antang kasih snack. Itu gak boleh. Harus ada jadwalnya. Jangnya gitu. Ditentukan. Ditentukan. Berikan 3 hingga 4 pilihan makanan sehat untuk anak. Jadi jangan menonton itu-itu aja menunya. Ya harus bervariasi. Penting tuh. Kalaupun pakai yang komersil juga harus bervariasi. Jangan pakai satu merek. Boleh pakai merek-merek yang berbeda. Dengan rasa-rasa yang berbeda. Dan jangan paksa anak. Karena begitu anak menolak, dipaksa, akhirnya dia misalnya konflik gitu. Untuk makan menjadi sesuatu yang menakutkan atau tidak menarik buat dia gitu. Pemberian jiz ini memang gak boleh kalau untuk selingan apa itu gak boleh? Dianggap sebagai buah. Oh, dianggap. Dianggap sebagai pemberian buah. Gak boleh sebagai selingan. Selingan ya. Tetapi itu juga ada waktu yang ditutupkan. Waktu yang ditutupkan. Jumlahnya gak boleh berlebihan. Kemudian dan waktu makan ini bukan hanya masalah makan ya. Tetapi ada hubungan sosial dan emosional gitu. Yang harus diajak komunikasi, diajak ngomong, dijelaskan, warnanya, segala macam. Itu termasuk bagian dari pendidikan. Warnanya hijau, brokoli warna hijau, enak loh, rasanya gini loh. Itu juga harus diajak ngomong, dikomunikasikan gitu loh. Ada apa di dalam makanannya itu dijelaskan. Dibuat jadi makan itu menjadi sesuatu yang menarik buat anak. Slide. Ya, feeding conflict ya. Banyak itu bukan. Anaknya jadi GTM, gerakan untuk mulut. Itu karena memang dari awal udah proses praktek pemberian makannya salah gitu. Proses makan memerlukan interaksi yang baik. Baik kebaiknya maupun pengasuhnya atau pemberi makannya. Menyuapi, berikan kesempatan anak makan sendiri, harus sabar, tidak memaksa. Dan memperhatikan tadi, responsive feeding. memberikan tanda-tanda lapat dan kenyang. Kalau kenyang ya sudah berhenti. Dan memang dari penelitian disebutkan bahwa anak itu nggak bisa lebih dari 30 menit makan. Artinya udah kenyang memang. 30 menit itu sudah masa yang lama buat anak. Meskipun jumlahnya masih belum sesuai. Bisa jadi itu sudah tanda bahwa anaknya sudah kenyang. Meskipun jumlahnya sedikit. Dan itu sudah cukup buat anak. Slide. Ini ya, rule of feeding yang perlu diorang tua perhatikan. Misalnya terkait penjadwalan. Makan itu harus dijadwal dengan baik. Teratur, konsisten, disiplin. Ketika jamnya makan, ya makan. Nggak boleh ditetai. Ada kan orang tua yang sedikit-sedikit ngempeng, ngepain anaknya, biar diam, biar rantau. Akhirnya mengganggu jadwal makan anaknya yang baik. Selingan hanya untuk yang sudah direncanakan. Tadi saya sebutkan bahwa selingan pun juga dijadwalkan. Nggak boleh diberikan sembarang waktu. Lama makan dibatasi 30 menit. Dan pemberian air putih hanya ketika selesai makan. Hanya diberikan ketika selesai makan. Makan itu proses belajar. Pasti berantakan. Dibuang, dilempar. Itu sesuatu yang wajar. Maka berikan tempat makan yang alas ya, dibawah kursi sebagai tempat makan yang jatuh. Jadi jangan takut untuk berepotan rumahnya. Tidak sambil bermain atau hal lain yang mengganggu proses makan. Baik TV, game, atau anak-anak yang lagi bermain. Selingkali kan orang tua bawa anaknya gendong, gendong, liatin anaknya yang lagi bermain. Itu yang menyebabkan di, isilahnya dingem ya. Anak saya kalau makan itu enggak, di terlendok ya. Salahnya salah. Karena salah lingkungan gitu loh. Praktik lingkungannya salah. Tidak menjadikan makan sebagai hadiah. Diberikan makan buatan ini, kalau nanti bisa ini, itu enggak boleh. Jadi makan memang suatu kebutuhan, bukan sebagai hadiah. Cara pemberiannya juga harus benar. Berikan dengan porsi yang kecil, dulu, tapi sering ya. Darulukan makanan padat dulu. Dorong anak untuk makan yang bisa makan sendiri. Angkat makanan jika dalam 10-15 menit saya nanya sudah enggak mau. Berhenti dulu. Tunggu 10-15 menit, kemudian dimulai lagi. Setelah 10-15 menit dimulai lagi. Hentikan proses makan jika anak marah. enggak boleh, enggak boleh, dipaksa. Orang tuanya operator nih, harus habis pokoknya. Kalau enggak habis, enggak berhenti. Itu enggak boleh. Kalau sudah enggak nanya marah, enggak mau, ya jawab. Biar enggak tambah, itu tadi konflik. Bidik konflik ya. bersihkan mulut dan alat makan jika proses makan sudah selesai. Jadi enggak boleh, di tengah-tengah waktu makan dibersihkan mulutnya enggak boleh. Memang harus dibiarkan belepotan. Anak itu kadang jadi makin nasik ketika menjilat sama yang di sekitaran mulutnya itu ya. Itu menjadi sesuatu yang menarik buat anaknya gitu. Sambil dibuat tertawa. Jadi proses makan jadi sesuatu yang menarik. Slide. Jadi ada tidaknya penyakit ya. Banyak hal-hal yang ternyata diketahui bahwa anaknya memberita infeksi salam kemin. Ini salah satu penyebab anak mengalami gagal tumbuh, perlambatan pertumbuhan. Ada penainan jantung bawaan, anaknya yang enggak bisa besar-besar. Ada penainan jantung bawaan gitu. Maupun faktor-faktor lain tadi asupan kalori yang tidak ada kuat karena tingkat pendidikan, pengetahuan orang tua yang salah ya. Maupun asoksi nutrisi yang tidak ada kuat. Salah satunya adalah anemia diberisisi besi gitu. Ya karena orang tua putus asa. Ngasih zat besi sudah diberikan oleh dokternya zat besi enggak diberikan karena muntah gitu loh. Padahal ada caranya memberikan zat besi itu. Ya kalau muntah dalam jumlah besar ya diberikan sedikit-sedikit. Tapi jangan putus. seringkali sudah selesai. Kalian diingetin, kita ingetin kalau habis bisa beli sendiri. Itu enggak dilanjutin gitu loh. Akhirnya absorpsi nutrisinya enggak ada kuat. Slat. Dan banyak hal-hal yang lain ya yang seringkali ditanyakan di masyarakat. Slat. Di antaranya ada ini tadi sudah dijelaskan. Ya. Slat. Masalah gula. Boleh enggak memberikan gula dan garam? Ini juga salah satu yang sering ditanyakan. Boleh gitu loh. Anak ketika menyusui apa, mendapatkan nasi, dia sudah kenal makanan-makanan yang enak gitu loh. Kalau diberikan yang hambar tentunya dia akan nolak nanti pada akhirnya gitu. Malah enggak bapak ya. Ya memang kadang orang tua punya biar kenal dok dengan rasa alamiah dari makanan. Boleh, tapi jangan dipaksakan gitu loh. Kalau memang anak sudah ada tenaga-tada sudah mulai bosen, jenuh, enggak mau gitu ya. Ini sudah tambahkan gula dan garam gitu. Secukupnya. Ya. Secukupnya. Ya. Slat. Serat juga gitu. Selingkali dipaksakan, diberikan serat, tinggi serat. Ya. Karena penting nih. Brokoli gitu. Penting untuk otak. Tapi jangan lupa. Kalau berlebihan dia akan mengganggu penyerapan yang lain gitu loh. Ya. Baik itu Zabesi, Magnesium, Fosfor, maupun Seng, Kalsium terganggu dengan pemberian serat yang berlebihan. Slat. Dan ini juga seringkali orang tua menganggap karena saya enggak mau makan ya sudah saya belikan susu formula khusus yang tinggi kalori. Nah itu ada langkah-langkahnya dan harus dikonsultasikan ke medis ya. Ada langkah-langkahnya jadi enggak serta-merta itu menyelesaikan masalah. Pemberian susu tinggi kalori itu enggak serta-merta menyelesaikan masalah. Kembali lagi dulu ke MPAC-nya bagaimana gitu. Kalau memang pemberian asim atau susu formula maupun MPAC-nya enggak adekuat baru kita beralih ke susu yang tinggi kalori. Ya, slide. Ini salah satu cara ya bagaimana melihat bagaimana apakah anak itu butuh tadi susu tinggi kalori apa tidak. Itu langkah-langkahnya kalau memang kita menjumpai ada kenaikan yang tidak ada kuat atau penurunan berbadan maka perbaiki dulu pemahaman orang tua gitu. Perbaiki dulu pemahaman orang tua MPAC-nya dibenerin dulu pemberian penjatualan tadi aturan rule of feeding itu diperbaiki dulu gitu. Kalau dengan memperhatikan aspek rule of feeding sudah dipenuhi semua tapi tidak mencukupi baru kita beralih ke itu tadi susu tinggi kalori atau food for special medical purpose gitu. Pangan coba slide selanjutnya Nah ini masalah-masalah sulit makan pada anak ternyata penyebabnya adalah ini for fair feeding practice karena kesalahan paling banyak adalah kesalahan paling paling sering dijumpai adalah itu kesalahan dalam praktek pemberian makanan yang berikutnya adalah small eaters memang setelah diperbaiki aturan makannya ternyata tetap nggak bisa gitu modelnya anaknya memang makanya nggak bisa banyak makanya sedikit kalau seperti ini memang kita pilihkan makanan yang tinggi padat kalori setelahnya baik itu dalam bentuk susu maupun dalam bentuk makanan makanan padat kalori small eaters jadi makanya nggak bisa berani makanya karena saya mungkin lambungnya kecil memang bisa jadi memang bisa jadi atau ada lagi yang selektif eaters atau picky eaters milih-milih ya selat nah ini orang nutritional supplement ini memang harus ada indikasi dulu diantaranya tadi small eaters dia nggak bisa banyak makanya kita pilihkan yang padat kalori atau memang sudah nggak dengan upaya maksimal tetap faltering growth berjalan terus maka kita boleh berikan orang nutritional supplement atau pada kasus gizi kurang ya gizi kurang maka boleh kita langsung berikan orang nutritional supplement slide kapan secepatnya jangan ditunggu berlama-lama perlambatan pertumbuhan karena akan mempunyai seperti yang saya sebutkan tadi slide sehingga kadang memang itu harus diresepkan nggak boleh sebarangannya dinamakan orang nutritional supplement itu karena memang energinya tinggi sekali 1 kilokalori per milih kalau susu formula atau AC itu kurang lebih 70 kilokalori per milihnya jadi kalau dengan AC atau susu formula dia nggak mencukupi atau sedikit yang diminum maka boleh kita berikan yang padat kalori seperti ini ya orang nutritional supplement kandungan mikronutrianya juga memang lebih tinggi daripada susu formula standar kandungan lemahnya juga berkualitas tinggi dalam jumlah yang cukup rasanya juga biasanya lebih enak gitu ya tapi ini ada memang perlu diresepkan nggak boleh sembarangan kalau yang orang nutritional supplement slide memang harus melalui supervisi dari praktisi kesehatan jadi nggak boleh sembarangan orang tua beli sendiri harus idealnya seperti itu tapi praktiknya memang kadang orang tua bisa beli sendiri slide dalam aturan-aturan kenegaraan juga sudah diatur bahwa ini memang hanya boleh digunakan di bawah pengawasan tenaga penetris ya pangan keperluan medis khusus PMKK PKMK PKMK pangan keperluan medis khusus atau formula for special medical purpose FSMP ya ini bisa diberikan secara tunggal artinya hanya menggunakan ini atau bisa digunakan dengan kombinasi misalnya AC plus PKMK ini tadi atau NS nutritional supplement tadi slide sehingga perlambatan pertumbuhan ini sering terjadi pada balita terutama di seribu hari pertama kehidupan ya pencegahannya adalah melakukan pengukuran fisik secara teratur baik itu terat badan panjang badan maupun lingkar kepala dan plotting ke dalam kurva pertumbuhan ya kemudian manajemen nutrisi yang mumpuni adekuat dapat mencegah perlambatan pertumbuhan baik bapak ibu dan ibu udah di rumah demikian tadi pemaparan materi yang sangat lengkap dan sangat informatif oleh dokter Amji Syamblan dan selanjutnya kita akan langsung saja memasuki diskusi dan disini saya lihat memang sudah cukup banyak dokter yang bertanya kita mulai saja untuk sesi diskusi ini dengan pertanyaan dan mungkin satu pertanyaan langsung dijawab ini yang pertama kita mulai dari Nopi Assalamualaikum dokter saya mau tanya anak saya makanya sudah banyak tapi kok gak bisa gemuk ya bisa dijawab mungkin dok ini pertanyaan yang paling banyak ditemukan ya benar benar salah satu pertanyaan yang seri ditanyakan oleh Alham Tua memang harus dilihat dulu pertama banyaknya ini secara hanya dilihat secara kualitasnya memang banyak atau kualitasnya juga mencukupi apa tidak gizi seimbangnya ada apa tidak itu juga harus diperhatikan banyak tapi dominan karbohidrat ya juga gak akan besar-besar ya karena butuh juga energi yang lebih besar misalnya dari penambahan lemak gitu ya itu akan menambah energi sehingga apa yang dikonsumsi itu itu tidak hanya mencukupi untuk aktivitasnya dia sehari-hari tetapi untuk bisa menambah ukuran ya pertumbuhan pertumbuhan fisiknya gitu baik itu berat badannya panjang badannya hingga kepalanya gitu ya itu dari dari segi jadi kalau anaknya juga juga diperhatikan juga aspek yang lain gitu loh bagaimana kecukupan mikronutriennya jangan-jangan anaknya kekurangan Zabesi tadi kan sudah disebutkan bahwa salah satu faktor yang sebutnya Zabesi itu kalau memang dia kekurangan akan mengganggu penyerapan Zabesi yang lain gitu atau ada penyakit-penyakit yang menyertai jangan-jangan ya itu juga harus di evaluasi terangkali memang ada misalnya infeksi salang kemih ini salah satu penyakit pesering boleh dikatakan ini sebagai salah satu silent infection infeksi yang istilahnya gak perlu berbenjala tetapi mengeroboti anak maksudnya gak bisa-besar-besar sehingga bahkan idei mengeluarkan rekomendasi untuk pencegahan infeksi salang kemih adalah memberikan berbanyak minum sampai ada rekomendasi khusus untuk pempas atau popok ya bukan pempas maaf itu merek ya jadi rekomendasinya dalam pintu harus setiap 3 jam sekali harus diganti seharusnya untuk pencegahan terutama untuk anak perempuan ya tak perempuan itu lebih mudah karena ya infeksi salang kemih atau faktor kebiasaan orang tua yang salah sedikit-sedikit dikasih cemilan biar anaknya anteng itu juga gitu atau pemberian makanan ya praktek pemberian makanan yang salah ya memang harus di evaluasi secara keseluruhan apa yang mengganggu anaknya kalau bisa meskipun sudah banyak orang tua sudah yakin kualitasnya bagus dok ya memang harus di evaluasi secara keseluruhan gitu mungkin ada red flag istilahnya ya ada penyakit-penyakit penyerta yang mengganggu baik itu penyerapan maupun pertumbuhan anak itu sendiri gitu loh misalnya ada kelainan jantung bawaan ada yang berapa kelainan jantung nggak bergejala anaknya aktif gitu ya gejalannya ringan gitu loh tetapi nutrisi nggak bisa maksimal anaknya tetap kurus aja ternyata setelah diperiksa lebih detail ada kelainan jantung bawaan pada anaknya ya memang banyak aspek yang harus di perlu diperhatikan jadi harus bener-bener diperhatikan dulu yang disampaikan oleh Dr. Ramji tadi seandainya udah diperhatikan mulai dari gisi lengkapnya terus tidak ada kelainan ya harus dikonsultasikan ke dokter harus dikonsultasikan kalau udah seperti itu harus dikonsultasikan baik kita langsung pertanyaan yang kedua dok ini dari Lupe Pratiwi dok untuk mengatasi anak susah makan mungkin anak susah untuk naik berat badannya di usia di bawah satu tahun saya harus lebih banyak memberi AC atau protein di MPAC ya dok ya tadi kan ada kalau anak sudah di atas 6 bulan kembali lagi praktik MPAC menjadi suatu yang mutlak dong praktik yang benar dalam pemberian MPAC karena ini menjadi kunci bagi anak itu bisa tumbuh dengan optimal bagaimana pemberian MPAC yang baik tentunya kita harus perhatikan aspek-aspek bagaimana pembuatannya tadi ya cara pemberiannya adekuat apa tidaknya gitu ya higienitasnya ya diperhatikan jangan sampai pemberiannya udah bagus tapi higienitasnya gak diperhatikan anaknya gampang sakit bulan-balik diare itu akan mengganggu juga sehingga kemudian yang terakhir adalah praktik pemberiannya juga harus benar orang hanya sangat sedikit orang tua yang memahami rule of feeding tadi aturan-aturan yang makan yang benar itu kadang kurang diperhatikan oleh orang tua penjatualan jadwal ini mutlak harus dibuat misalnya harus disiplin juga kalau jamnya makan gak boleh digantikan yang lain kalau anaknya gak mau makan misalnya ini jamnya makan ya makan pokok makan besar baru 3 atau 4 suapan anaknya udah nolak gitu ya ditunggu 10-15 menit kemudian ditawarkan kembali kalau dalam rentang 30 menit dia tetap nolak sudah bersih jangan dipaksa gak boleh dan gak boleh digantikan yang lain gak boleh digantikan dengan snek gak boleh digantikan dengan netek gitu ya biarkan semuanya berjalan secara disiplin sesuai dengan waktu-waktunya ini ditanyakan tadi itu apakah harus lebih banyak memberikan asih atau atau bagaimana atau harus seimbang gimana tetap seimbang ya seimbang ya jadi memang asih dalam mencukupi dengan bertambahnya umur komponen gizinya gak mencukupi lagi gitu untuk men-support pertumbuhan dan perkembangan anak karena itu dibutuhkan MPAC jadi fokusnya kalau sudah anak di atas 6 bulan itu 75% memang masih tercukupi dengan asih 25% harus MPAC sampai umur setahun maka sudah 50-50% jadi 50% tercukupi dari MPAC kebutuhan gizinya setelah umur setahun 50% harus dari apa namanya dari asih maupun dari atau susu formula yang 50% dari dari MPAC-nya gitu dan itu terus bergeser selanjutnya makin besar maka kebutuhan nutrisinya hanya tercukupi 25% dari asih ataupun susu formula 75% dari MPAC atau dari makanan padatnya sehingga itu menjadi penting sekali memperhatikan aspek MPAC ini menjadi penting berarti gak bisa diberatkan di asih aja atau MPAC-nya harus sering kita dapati anak tua yang sedikit-sedikit anaknya gak mau makan dimpengen kalau kita tanya orang tuanya berapa kali bu netenya sehari sering dong mau anaknya nah itu juga termasuk yang salah asih pemberian asih harus terjatuh terutama ketika kalau malam gimana semau bayinya ya malam bayi juga butuh tidur jangan terus-terus dipaksakan iya ada waktu-waktu anak itu butuh tidur lelap jadi ada memang ada penelitian jadi kalau dalam praktik pemberian penjatuhannya itu baik jam 8 sudah makan minum terakhir sehingga setelah minum atau makan terakhir anak jadi tertidur lelap maka growth hormonnya jadi lebih bagus jadi gak boleh diganggu gak boleh diganggu-ganggu lagi sampai 4 jam dia tidur terlelap maka growth hormonnya lebih optimal lebih banyak dibandingkan masih gak bisa tidur dengan nyaman ini iya aspeknya growth hormonnya lebih bagus pertumbuhannya jadi lebih bagus karena jadi bisa lebih tinggi daripada orang puanya berat badannya jadi lebih bagus karena growth hormonnya tumbuh diproduksi dengan optimal sehingga itu kelebihan jadualan jadualan kuncinya pertama di jadualan dulu sehingga kalau orang tua datang ke tempat praktek biasanya saya seratkan buat jadual dulu yang bagus dan disiplin dengan jadual makannya terima kasih banyak dok tadi untuk tips-tipsnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok dari Rina Amalia Wijayanti Assalamualaikum dok anak saya asih 2 tahun dan setelah lepas asih anak saya tidak mau minum susu formula apapun bagaimana untuk pemenuhan kebutuhan kisi anak saya dok sebagai pengganti susu ya memang setelah umur setahun itu disiplkati boleh memberikan susu sapi susu sapi murni atau susu UHT gitu ya susu UHT boleh mulai atas tahun jadi kalau anak tidak mau susu formula itu sudah alternatifnya berikan susu di coba tapi tentunya pertanyaan berikutnya adalah mana yang lebih bagus kalau memang tidak dapat asih ya kalau asih tentunya terbagi umur 2 tahun 3 tahun asih adalah tetap makanan yang terbaik tetapi kalau kita bandingkan susu formula dengan susu sapi murni atau UHT tentunya tetap lebih baik susu formula karena namanya formula berarti diformulasikan sesuai dengan kebutuhan anak ada beberapa yang berlebihan di susu sapi dikurangin ada yang kurang ditambahkan gitu loh kayak misalnya lemaknya di susu sapi itu tinggi sekali proteinnya kurang maka proteinnya ditambahkan lemaknya dikurangin sehingga jadilah susu formula itu kelebihannya berarti harus dicoba dulu susu UHT ya tapi kembali lagi terjadwal ya ada memang ada batasan juga pemberian apa namanya susu di atas umur 2 tahun itu dibatasi maksimal 600 cc per hari dengan 2 atau 3 kali pemberian karena banyak orang tua yang masih memberikan lebih dari itu ternyata anaknya jadi obesitas anak obesitas itu masalah masalah kesehatan juga gitu loh jadi anak yang tumbuh dari masa kecil sudah mengalami obesitas jangka panjangnya dia punya resiko lebih tinggi untuk penyakit terkena penyakit jantung koronea kencing manis hipertensi kanker termasuk juga penyakit degeneratif berkaitan dengan obesitas yang terjadi pada masa-masa anak-anak jadi bukan membangkakan lagi punya anak obesitas sekarang ya kalau zaman dulu kan buah gemes gitu ya jangan bangkakan dulu justru secara tidak langsung orang tua ini justru rusak anaknya dari masa kecilnya jadi gak boleh jadi harus diperhatikan betul jadi gizi gizi yang baik jangan gizi berlebih jangan gizi kurang baik dokter kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok dari Wiwi Dania assalamualaikum dokter izin bertanya ini ada bayi sasaran saya umur 12 ini ada bayi sasaran saya umur 12 bulan berat badan 5,5 kilo tinggi badan 67 cm sudah masuk BGM dan stunting di kurang lebih kuatran kurang minus 2 dan ada penyakit penyertanya asma selain edukasi nutrisi serta cara pemberiannya bagaimana cara kami memberikan edukasi atau terapi yang bisa kami berikan sebagai pelayanan dasar bayi sudah tidak minum asih sedang keluarganya termasuk ekonomi menengah ke bawah mungkin rekomendasi susu bagi anak dokter terima kasih ya memang pada kasus yang betul-betul dibutuhkan orang nutrisi suplemen memang membantu tapi tidak hanya itu aja alternatif MPAC juga harus dipilihkan sumber-sumber protein yang bagus yang mudah dijangkau oleh orang tua misalnya kayak ikan lele tahu tempe ikan tawar ikan laut itu termasuk sumber nutrisi yang bagus harus beli seadanya iya telur itu bukan suatu barang yang mahal tapi komponen gizinya luar biasa untuk bisa men-support pertumbuhan anak-anak yang mungkin sudah mengalami masalah susu-susu khusus memang harganya tinggi sekali pakai susu standar pun juga boleh jadi jangan harus tidak boleh dipaksakan susu khusus susu standar pun juga boleh tapi perhatikan aspek MPAC-nya tapi memang harus juga dievaluasi juga lebih lanjut kembali lagi seperti materi yang saya jelaskan tadi apa mungkin memang ada faktor penyakit atau praktek pemberian tidak adekuat misalnya baik itu kualitasnya maupun kualitasnya cara pemberiannya orang tuanya mungkin tidak sabaran tidak sabaran sering marah temperamental terhadap anaknya akhirnya muncul pemaksaan dipaksa diciceli sehingga anak menjadi trauma konflik ada konflik dengan feeding nah seperti ini akan mengganggu pada kondisi sudah diperbaiki semua ya rule of feeding aturan-aturan makanya sudah diperbaiki aspek nutrisinya sudah diperbaiki MPAC-nya sudah diperbaiki kok masih kesulitan salah satunya memang ada teknik-teknik lain yang bisa ditempuh misalnya dipasang selang selang makanan makannya sudah tidak bisa banyak mentok dikasih 100 sisi sudah tidak bisa memuntah ya sudah bisa diberikan dengan teknik-teknik yang lain salah satunya adalah saya punya pasang kemarin juga kita pasang akhirnya selang selang makanan pipa pipa hidung yang dipasang pengalui hidung mudah sekali dan awalnya memang 1-2 hari memang anaknya kesannya agak rewel tapi beradaptasi selanjutnya keuntungannya dengan menggunakan pipa lambung itu kalau dia sudah mentok tidak bisa mencukupi target yang akan kita berikan maka boleh selanjutnya dimasukkan melalui pipanya gitu sisa makanannya kita masukkan melalui pipa pipa lambung tadi berarti itu hanya untuk makanan utamanya bisa dalam bentuk cair maupun padat bisa dalam bentuk cair maupun padat itu dievaluasi sampai kapan kalau misalnya di puskesmas bisa juga diberikan misalnya kayak modisco formula ada formula 75 ada formula 100 ada formula 135 bentuknya bisa dalam bentuk cair dan bisa dimasukkan melalui NGT atau pipa lambung biasanya nanti juga bisa dibantu oleh petugas kesehatan terdekat atau kadar posyandu yang ada di daerahnya kalau memang ada kesulitan atau bisa juga datang ke praktek-praktek ini ya ke rumah sakit di tumbuh kembang biar nanti kita bisa pantau gitu iya dok jadi sudah menjawab ya Mbak Wiwi jadi bisa diusahakan atau dicari dulu masalahnya problemnya dari cara MPAC-nya kurang benar terus bisa juga ditambah dengan PKMK tapi dengan perhatian khusus untuk selanjutnya dokter dari Siti Hadija Assalamualaikum dokter Ramzi yang baik hati anak saya umur 2 tahun susah makan maunya minum susu aja sama biskuit gimana ya dok solusinya lihat nasi kok langsung nangis kenapa ya dok mungkin takut takut warna putih memang dituntut ya kreativitas orang tua kalau memang dia bentuk-bentuknya juga bisa bervariasi warnanya juga bisa diubah jadi gak harus nasi putih terus sumber karbohidrat gak cuma nasi ada gandum singkong ada kentang boleh yang lainnya roti juga boleh roti gandum itu kualitas bisinya gak kalah dengan apa namanya nasi putih nasi putih pun juga kita punya ragam aneka di Indonesia ini Masya Allah macam-macam jenis masakan luar biasa ada di tempat kita bisa nasi uduk nasi kuning nasi goreng nasi liwet semua bisa dicoba dan boleh seringkali memang ini juga termasuk mitos yang salah di masyarakat takut memberikan santan-santan itu salah makanan bersantan boleh diberikan mulai umur 6 bulan menambahkan santan menambahkan minyak itu sudah boleh diberikan sejak mulai usia 6 bulan menambahkan santan ke dalam MPAC itu kuah-kuah bersantan kuah kare ayam itu setelah bubur bubur saringnya sudah jadi tambahkan kuah bersantan boleh mulai dari awal kali pemberian MPAC mulai umur 6 bulan dulu jangan takut saya pernah ikut seminar sih dok dikatain kalau tamu aja gak suka makanan bayimu anak lu jangan harap memaksakan tetap ngotot tidak mau menggunakan gula dan garam apa yang enak saya juga sering menekankan ke orang tua pasien bahwa yang kira-kira gak enak buat kamu berarti gak enak buat anak kamu jangan dipaksakan harus dicicipi dulu kalau memang gak enak dibuat enak harus kreatif jangan-jangan karena terus dipaksakan yang gak enak gak enak terus ini dan seringkali juga itu praktik pemberian kembali lagi kalau kita punya itu anak dengan problem makan solusinya kembali ke rule of feeding dulu orang tua harus belajar rule of feeding dicatat semua rule of feeding bisa di download di website ini tentang sulit makan pada anak itu ada perincian dari rule of feeding aturan aturan makan tentang jadwal tentang lingkungan tentang prosedur itu ada semua itu juga penting itu itu dokter dari Mbak Siti Hadidja selanjutnya kita langsung ke selanjutnya dari Ibu Nia Iksan dok lalu solusi jika anak sudah dikategorikan keterlambatan berbadan bahkan sampai stunting itu apa dok apa yang harus dilakukan orang tua selain itu jika anak sebelumnya sudah dikategorikan seperti itu dan setelah melawati perawatan dan grafiknya mulai naik lalu itu apa bisa dikatakan dia sudah lulus stunting atau efek samping dari stunting tidak bisa dihilangkan sampai dewasa mohon penjelasannya dok ya memang kalau itu berlarut-larut tentunya proposisnya makin jelek ya luarannya nanti kedepannya akan makin jelek bukan hanya dampak jangka pendainya anaknya jadi gampang sakit ya tumbuh perkembangannya jadi terganggu baik itu motoriknya emosional tapi dampak jangka panjangnya juga ini kita khawatirkan prestasi sekolahnya juga pas-pasan sering tidak naik kelas sering berantem sama temennya kemudian sering mencuri mangga di rumah tetangganya itu salah satunya adalah karena itu tadi karena itu tadi karena faktor tidak memperhatikan aspek nutrisi di awal-awal tapi ini suatu yang bisa di bisa di cekatasi bisa dicegah atau biar gak tambah dan memang banyak penelitian yang membuktikan bahwa ketika itu langsung diintervensi dengan adekuat otak yang awalnya menciut kecil itu bisa berkembang luar biasa banyak bukti-bukti penelitian yang sudah mengejutkan artinya di masa-masa seribu hari pertama dua tahun ini sampai dua tahun ini masa kritikal kalau itu ditemukan sedini mungkin masih bisa diperbaiki semaksimal mungkin tapi kalau sudah melebih masa kritis dua tahun apalagi sampai berlanjut tiga tahun atau empat tahun masalahnya maka tentunya kemungkinan untuk dikembalikan ke potensi maksimalnya makin berkurang sehingga kenapa kok kampanye growth filter ini menjadi penting karena memang kita ingin menyadarkan orang tua bahwa masalah itu jangan ditunda-tunda masalah perlambatan itu jangan ditunda-tunda lagi ketika ada perlambatan cepat coba direvoluasi praktek pemberian nutrisinya ada yang salah apa sudah baik atau belum itu harus segera kalau memang ada masalah dicari ada penyakit penyerta atau memang butuh konsultasi dengan dokter segera bawa jangan takut meskipun di masa pandemi memang akses ke tempat-tempat kesehatan memang harus betul-betul dipikirkan lebih lanjut tetapi tempat-tempat kesehatan bukan sesuatu yang betul-betul menakutkan lebih menakutkan anaknya jadi bermasalah saking daripada takut takut masalah covid gitu ya ini jadi masalah juga masalah apa orang tua takut ke rumah sakit lebih gak takut terhadap anaknya yang jadi masalah dengan gizinya gitu ya itu jadi apa namanya perlu dipertanyakan ya jadi bisa disembuhkan ya dok ya bisa jika diketahui lebih awal deteksi dunia makin awal makin bagus masa kritis 2 tahun pertama itu masa kritis 1000 tahun 1000 hari pertama itu dibagi 2 kan masa dalam kandungan ya selama 360 hari jadi bukan hanya di selah lahir ketika ibu juga hamil aspek itu juga diperhatikan itu juga misalnya kecukupan zat besi selama masa hamil itu menentukan juga anak yang lahir dari ibu yang kekurangan zat besi maka risiko untuk mengalami animia defisiensi jauh lebih besar ya sehingga bisa menyebabkan itu tadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anaknya itu penting pemantauan langkah pemantauan adalah langkah prevensi mencegah mencegah tapi memang perlu kesadaran dari orang tuanya bukan cuma datang rutinitas sebagai rutinitas ke posyandu tapi orang tuanya kayak gak 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 aware gak paham bahwa ke posyandu itu ada tujuannya gitu bukan cuma hanya rutinitas untuk nimbang aja tetapi ada tujuannya bagaimana anaknya penilaian terhadap anaknya itu yang penting anak harus dinilai apakah memang ada masalah pertumbuhan atau tidak kalau ada masalah ya segera diatasi masalahnya baik dokter sudah terjawab pertanyaan dari ibu Nia tadi untuk selanjutnya pertanyaan dari ibu Pipit Assalamualaikum dokter bayi berusia 11 bulan sejak umur 2 bulan fesis bayi berwarna hijau ke abu-abuan dan sekarang frekuensi BAB 2-3 hari sekali dengan tekstur keras apakah bayi tersebut mengalami alergi susu formula dok ya penyebab warna kehijauan pada fesis itu memang banyak sekali tapi secara umum secara global warna fesis yang berubah-ubah pada anak di bawah 2 tahun itu dianggap normal asalkan anak itu bisa dinilai sebagai kondisi yang sehat aktif pertumbuhannya bagus pertumbuhannya juga bagus maka warna fesis yang berubah-ubah itu anggap aja sebagai hiburan gitu jadi gak ada masalah itu terkait dengan penyerapan sari-sari makanan yang belum sempurna tetapi ketika juga dipikirkan ketika dia punya faktor risiko untuk alergi yang dari kedua orang tuanya misalnya orang tuanya mungkin punya alergi punya asma alergi itu wujudnya bisa asma bersin pagi hari alergi makanan alergi kulit maka ketika orang tuanya salah satu atau dua-duanya mempunyai alergi maka harus aware harus hati-hati jangan-jangan ini memang tanda-tanda intoleransi apa tanda-tanda alergi bukan cuma intoleransi tetapi alergi meskipun fesisnya padat apakah juga di iya bisa konspirasi juga bisa disebabkan oleh faktor alergi tentunya harus dicari juga faktor-faktor yang lain seringkali memang alergi itu di awal-awal tahun di di awal tahun itu berwujud bermanifestasi di pencernaan dan di kulit ya alergi max misalnya perjalanan alamiah alergi itu di tahun-tahun awal memang di kulit dan di pencernaan gitu kalau memang ada bakat alergi yang kuat kemudian warna beraknya kalau hijau cenderung keras maka harus dipikirkan selanjutnya mungkin alergi baik untuk pertanyaan selanjutnya dari ibu erika assalamualaikum dokter anak saya alfariski berusia berumur 38 bulan memang anak saya alergi susu sapi dan dari umur 1 tahun sudah pediasyur dan berat badannya sekarang malah obesitas cuma anaknya masih aktif dokter menyuruh kemarin untuk mengganti susu formula biasa tapi anak saya masih mencet gimana dokter anak saya masih alergi iya sebenarnya susu sejenis pediaster sebenarnya sumbernya dari susu sapi juga sumbernya dari susu sapi jadi susu dia termasuk orang nutrisional pediaster termasuk orang nutrisional yang komplit ya orang nutrisional suplemen maka itu memang harus ada indikasi khusus gitu jangan sampai kelewatan dia awalnya kurang gizi jadi obesitas jadi misalnya keluar lubang buaya masuk lubang harimau jadi gak bener juga jadi ketika sudah anaknya sudah gizinya cukup maka harus beralih ke formula standar formula standar dan penting juga dibatasi jumlahnya jangan sampai anak itu di lost pemberian minum susunya makanya banyak minum susunya juga bebas semua anaknya itu gak boleh juga itu secara tidak langsung menyulitkan anaknya juga ke depan anaknya jadi obesitas gak sehat secara fisik secara mental juga gak sehat obesitas juga bermasalah secara mental banyak masalah-masalah terkait dengan mental sekarang memang lagi banyak dibahasi topik-topik terkait dengan iya terkait dengan obesitas gak selesai-selesai dibahas kalau masalah obesitas untuk yang tadi dok dia sudah berganti ke susu yang biasa masih di hari kadang ada masanya berganti susu itu butuh adaptasi dengan susu yang baru bisa jadi karena komposisinya jadi kalau masih bisa ditoleransi anaknya aktif gak ada tanda sakit ya di hari ini gak tanda-tanda sakit gak lebih dari 3 kali per hari bisa jadi itu merupakan tanda-tanda masa adaptasi aja pergantian susu jadi gak harus diartikan bahwa ini alergi juga kalau memang sama-sama susu sapi bisa jadi bukan masa adaptasi aja jadi boleh diteruskan dulu mungkin memang kalau memang berlanjut lebih dari 1 minggu ya misalnya terkait jarang lebih dari 1 minggu kalau lebih dari 1 minggu memang harus dikonsultasikan mungkin ada penyakit yang lain gitu atau bersamaan jadi ketika ganti susu dia ada bersamaan dengan kejadian di hari jadi bukan karena ganti susunya tapi memang ada masalah yang lain jadi seperti itu ya Bu Erika jadi nanti kalau seandainya udah dievaluasi 1 minggu udah masih tetap disarankan untuk berkonsultasi ke dokter biar diperiksa lebih lanjut untuk selanjutnya dari Ibu Dian Retno Assalamualaikum Dr. Ramzi dengan Dian saya mau bertanya ada beberapa ada dua ini dokter yang pertama anak saya usia 2 tahun tidak suka makan nasi dan sayur susah sekali disuruh makan sukanya nyemil wafer makanan anak-anak dan minum susu 1 hari 7 kali minimal namun berat badan ya sesuai dengan buku KMS sesuai yang saya tanyakan bagaimana membuat anak belajar menyukai makanan dan lebih baik mana anak banyak ngemil atau makan 3 kali sehari yang kedua dokter masa pandemi ini ketika anak saya setiap hari saya berikan vitamin apakah yang diperbolehkan apa tidak ada efek samping nantinya terima kasih dokter Ramzi memang kalau sudah umur 2 tahun kembali lagi tadi ya bahwa susu formula hanya dibatasi 600 cc per hari 600 cc agar anak mau makan maka susunya harus dibatasi juga bisa jadi dia kenyang susu istilahnya karena gak mau makan itu karena memang masih kenyang tercukupi dengan susu kenyangnya tetapi komponen gizi yang ada di susu kan diversitasnya tidak mencukupi nutrisi secara keseluruhan berbeda dengan anak yang bisa makan segala macam jadi kalau anak itu dari awal sudah gak dicoba dengan macam-macam makanan maka kemungkinan dia intoleransi terhadap makanan itu lebih besar bahkan resiko alerginya jauh lebih besar kalau anak itu dari awal terlambat dikenalkan dan ini menjadi catatan penting juga ya buat setiap orang tua bahwa mengenalkan makanan itu segala jenis makanan itu dimulai dari 6 bulan kalau dulu kan di ikan laut telur nanti diberikan umur setahun setakut alergi itu gak boleh ternyata penelitian terbaru menyebutkan bahwa ketika ditunda mengenalkan makanan itu justru resiko alerginya akan lebih besar jadi menunda pemberian ikan laut misalnya seafood sampai umur setahun itu resiko alerginya lebih besar daripada ketika di awal dikenalkan langsung dikenalkan terutama kalau ibunya bisa memberikan nasi itu kelebihan nasi dibanding susu formula secara tidak langsung bayi itu belajar untuk toleran terhadap makanan-makanan yang diberikan bersama dengan MPASI tadi jadi kalau sudah umur 2 tahun susunya 7 kali itu terlalu banyak dia kenyang susu istilahnya biar suka kelebihan gimana dong ya sudah kembali lagi tadi rule of feeding perbaikin dulu rule of feedingnya appropriate feeding practice-nya itu harus benar dulu cara pemberian makannya juga harus benar dulu baik itu dari caranya komposisinya apa namanya jadwalnya segala macamnya itu diperhatiin dulu baru nanti akan berjalan proses belajar proses belajar jadi jangan langsung diartikan begitu menolak berarti sudah tidak mau ya sudah beralih lagi ke seluruh formula enggak dan harus tega ya harus discipline ya memang-memang tidak harus langsung langsung frontal langsung 7 kali langsung jadi 3 kali mungkin dikurangi sekarang jadi 4 kali dulu yang 2 kali diganti MPAC atau makanan keluarga gitu ya maunya setengah piring ya sudah namanya proses belajar biarkan dulu aja biar dia mulai belajar untuk suka nanti lama-kelamaan kurangi lagi sampai sesuai rekomendasi 3 kali sehari jadi tetap harus makan 3 kali sehari harus makan 3 kali buat jadwal yang disiplin dengan jadwal makan itu juga penting karena di komponen aturan makan pertama kali adalah jadwal itu harus bagus ketika jadwalnya bagus insya Allah bisa akan terbantu kesulitan makan pada anaknya akan bisa hilang bagaimana dengan ketika anak tidak mau makan sayur enggak mau nasi tadi sudah saya sebutkan bisa ada alternatif lain enggak harus nasi nasinya juga enggak harus nasi putih nasi kuning nasi uduk nasi lemak atau nasi dibentuk kayak lemper sekarang banyak adonnya menarik mungkin makanan Jepang itu kan nasi juga kemudian enggak harus nasi bisa kentang bisa jagung bisa gandum kadang beberapa anak memang enggak mau nasi tapi begitu dikenalkan gandum suka gandum bersantan anak itu juga enggak kalah menariknya buat anak-anak gandum dengan makanan kare bumbu-bumbu kare itu juga mungkin buat beberapa anak jadi dan memang harus mengenal juga karakter anak anak lebih suka mana makanan manis makanan yang bersantan makanan yang sedap yang sedap yang agak-agak asin itu harus dikenalkan juga dan harus mengikuti kemauan anak masalah vitamin tadi dok terkait dengan sayur juga gitu kalau anak memang awal mulanya menolak mungkin harus dikenalkan dengan cara-cara yang lain misalnya dengan menambahkan mayonis bentuk salat atau dibuat capcay gitu ya atau sayurnya diselimuti dengan yang dia suka misalnya sayur tahu sayur misalnya tahu daunnya ada sayur tahu berontak itu kan ada sayurnya anak enggak mau makan sayur tahu tahu berontak makan atau kalau di Jawa Tengah apa namanya tahu pakai daun singkong itu juga enak saya pernah nyoba enak sekali buat anak-anak juga bisa dan bisa diwujudkan dalam bentuk snack misalnya ya snack sayur misalnya atau bisa bentuk tadi seperti salat ya salat sayur ada beberapa orang tua enggak mau kalau sayur umur ini enggak mau tapi begitu dikasih yang mayonis gitu malah suka jadi caranya bisa harus kreatif harus berbagai macam cara harus ditempuh kalau seplemen vitamin memang sampai saat ini pembahasan para ahli menekankan pemberian ya secara umum vitamin C vitamin D itu vitamin C bisa didapatkan di makanan sehari-hari dari sayuran buah-buahan juga bisa vitamin D kalau memang anaknya bisa aktif vitamin D ini kan di sintesis utama di kulit ya dengan paparan sinar matahari kalau anak bisa dikenalkan bermain di luar memang perlu lah dibuat jam-jam khusus anak itu perlu bermain di luar tapi dalam waktu waktu maksudnya di halaman rumah halaman rumah enggak harus di luar rumah di halaman rumah dengan paparan sinar matahari terik gitu itu menyehatkan menyehatkan apalagi dengan masa-masa daring kayak gini anak-anak ada banyak di depan gadget itu menjadi salah satu resiko anak kekurangan vitamin D vitamin D sudah terbukti bahwa dia meningkatkan sistem imun kalau memang dengan cara seperti ini anak enggak bisa enggak bisa diupayakan seperti itu ya sudah berikan suplementasi vitamin D banyak vitamin D yang bisa dijual bebas di pasaran untuk dosis anak antara 400-1000 unit per hari per hari yang ideal sih dicek dulu kadar vitamin D apakah cukup apa kurang yang ideal sudah sangat jelas untuk selanjutnya pertanyaan dari Sandi Susanto siang Dr. Randi anak saya 15 bulan berat badan lahir 3,1 kg saat ini masuk di KMS kolom hijau terang yang bawah berat badan 8,4 kg tinggi badan 75 cm di lingkar kepala 44 cm bebek kurang sepertinya tapi untuk kepintaran dan daya tangkap sudah baik bisa menyanyi pintar bicara dan meniru orang bicara makan nasi juga suka 3-4 kali sehari tapi popnya juga banyak 2-3 kali sehari sudah makan rumahan nasi sayur buat daging mau semua sudah jalan dan lari dan aktif juga sudah minum zat besi dan vitamin juga setiap hari sudah semua dok bagaimana caranya untuk mengejar berat badan dan tinggi badannya dan alhamdulillah 15 bulan ini sakit hanya 1 kali di hari 3 hari banyak yang bilang tidak apa-apa kurang bebe dan tinggi badan yang penting sehat tapi saya melihat presentasi tadi jangka panjangnya tidak baik bagaimana solusinya dok terima kasih memang kadang penilaian status gisi yang terbaik adalah dengan plotting dipantau pemantau jadi dilihat juga berat lahirnya berapa kalau berat lahirnya memang dia di bawah misalnya di bawah 3 kilo atau usia segitu ya masih normal berapa tadi beratnya 15 bulan 15 bulan 8,4 kilo tergantung berat badan lahirnya juga kalau berat badannya di bawah 2,5 sih normal harus di plot ya harus di plotting kalau bisa dengan 2 titik minimal 2 titik kalau lebih banyak titik lebih bagus kita menilai tapi kalau berat badannya 3 kilo sekarang 15 bulan cuma 8,4 memang kurang pasti ada fase mendata di plottingnya jadi benar-benar harus di plotting dulu mas di santok harus di plotting dulu untuk selanjutnya dokter ini masih ada beberapa selamat siang dokter anak saya usia 22 bulan sampai sekarang minum susu formula soya kapan waktunya beralih ke susu sapi ya dok dan anak saya sekarang susah makan dengan lahat belum bisa banyak bicara bagaimana dengan perkembangan anak saya dok kalau seperti ini terima kasih ya lagi susu sapi memang lagi gak selamanya ya jarang lagi itu di bawah seumur hidup ada masa namanya imun tolerans jadi anak-anak yang lagi susu sapi itu sembilan apa 50 persennya akan sembuh pada usia satu tahun jadi peluang untuk sembuhnya istilahnya 50-50 persen 50 persen kalau anak itu umur setahun jadi boleh kalau mau dicoba dicoba aja dengan susu formula sambil dipantau apakah muncul kembali tanda-tanda alergis susu sapi atau tidak kalau memang muncul maka dikembalikan lagi ke susu soya kemudian boleh dievaluasi tiap 3-6 bulan selanjutnya tiap 3-6 bulan dicoba lagi coba lagi kalau umur 2 tahun maka peluang untuk toleran sudah gak alergi lagi 75 persen 3 tahun peluang untuk toleran terhadap alergi susu sapi sebanyak 90 persen jadi jangan seterusnya menggunakan susu soya karena bisa jadi dia sudah tetap yang terbaik dari protein komponen proteinnya lemahnya itu tetap dari hewani tetap dari hewani baik dokter jadi dari mas handi memang harus tetap dicoba susu dari protein hewani dan ini juga ada pertanyaan lanjutan dari mas handi siang datur apabila ESK apakah selalu ada gejala atau bila baik-baik saja tuh sehat bisa kena ESK juga kah tadi sepertinya sudah dijelaskan oleh Dr. Ramji kalau ESK juga bisa tanpa gejala juga ya dok ada ESK yang asimptomatis tidak bergejala tapi juga rusak tubuh anak jadi harus diperhatikan diperhatikan di cegah yang berbanyak minum kualitas air bersih cara jembok yang benar dan penggunaan popok yang sesuai dengan rekomendasi 3 jam sekali yang nyaman pilihkan yang nyaman itu menjadi penting untuk pencegahan kejadian seksis selotomi baik untuk selanjutnya dok ini masih ada berapa tapi ada yang impinya usia 14 bulan berat badan 9,3 kalau dari kurva KIA saya melihat dalam grafik sudah warna hijau normal terus ini apakah ada hubungannya dokter tinggi badan itu dengan gen orang tua dok dan juga apakah IQ anak juga ada hubungannya dengan IQ orang tua ada hubungan pasti tapi tidak mesti karena memang potensi genetik itu punya peranan tapi jangan lupa bahwa anak-anak kita itu punya peluang untuk lebih tinggi dari kedua orang tuanya punya peluang lebih besar untuk lebih tinggi daripada kedua orang tuanya baik dok ini ada beberapa pertanyaan lagi tapi karena waktunya sudah habis mungkin ini terakhir dok ini ada yang ada dua sih yang menanyakan tentang ibu yang terkena corona apakah ibu kena corona boleh kasih asi atau pompa asi ke anak bagaimana anak-anak corona untuk dilakukan imunisasi terus yang kedua ini ada hubungannya juga dengan covid ibu postpartum yang terkonfirmasi covid pemberian asinya yang benar bagaimana ya intinya sama sih dok tentang pemberian asi pada ibu yang terkena covid ya memang sampai saat ini belum ada bukti ya bahwa covid ditulakan melalui asi belum ada bukti jadi sampai saat ini tetap rekomendasinya boleh memberikan maka bahkan dasar pemikirannya bahwa asi itu bisa memberikan secara tidak langsung imunisasi terhadap bayinya karena ada zat tebal yang didapat yang diproduksi oleh ibunya bisa diharapkan itu bisa disalurkan melalui asi sehingga bayinya menjadi terimunisasi secara alamiah cuma memang masalahnya pertama harus dilihat apakah bayi ibunya sanggup untuk merah asinya ya kalau dia di ruang selasi harus merah kalau bayinya dipastikan negatif tidak boleh kumpul ibunya di ruang isolasi tapi kalau ibunya positif bayinya juga positif covid maka boleh dikumpulkan dengan ibunya kalau ibunya sanggup merawat dan memberikan nutrisi buat bayinya dan cara penyajiannya memang prinsip serenitasnya juga harus baik cara mumpulnya harus bersih ibunya menggunakan masker cuci tangan yang bersih menggunakan alat yang bersih tertutup rapat kemudian setelah itu dikirim dengan pengiriman yang sesuai rekomendasi dengan menggunakan termos es gitu ya waktunya juga ada diperhatikan setelah mumpah dalam 4 atau 6 jam harus sudah dikonsumsi kecuali nggak mau dikonsumsi harus ditempatkan di kulkas kemudian sampai di rumah dibersihkan dipindahkan ke tempat yang lebih bersih gitu ya kalau mau dia mau diberikan dengan alternatif lain pemberian nasi cara lain pemberian nasi misalnya dengan desain dokim dengan menggunakan cangkir gitu ya dan sebaiknya memang anjurannya satu bulan itu tidak menggunakan botol gitu agar supaya tidak bingung putih ketika nanti ibunya sudah keluar dari ruang isolasi sudah negatif bisa dia langsung menyusui bayinya kalau udah dapat botol seringkali bingung putih dalam satu bulan pertama sebaiknya tidak menggunakan botol tapi harus tetap di presip sterilitasnya nanti dihangatkan dengan metode dihangatkan dengan air panas dihangatkan dengan air panas baik dokter karena terbatasnya waktu juga kami mohon maaf untuk ada beberapa yang pertanyaan tidak bisa terjawab tapi secara garis besar ada beberapa pertanyaannya sama dan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Ramzi atas pemamparan materi yang sangat informatif jika boleh saya simpulkan sedikit bahwa faltering growth ini bisa terjadi pada seribu hari kehidupan awal jadi benar-benar harus diperhatikan nutrisi pemberian nutrisi yang adekuat dan role of feeding juga harus diperhatikan dan jika memang sudah dan harus diperhatikan juga apakah ada penyakit tawaan yang lain dan memang jika sudah diperhatikan dari semuanya tapi masih tetap ya harap segera dikonsultasikan ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat seperti itu untuk pemamparan dari Dr. Ramzi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Ramzi atas infonya semoga sehat selalu dan juga semoga semua peserta webinar pada siang hari juga selalu sehat saya untuk Dr. Ramzi mungkin bisa kami persilahkan untuk meninggalkan ruangan jadi nanti kalau mau konsultasi kepada Dr. Ramzi bisa datang langsung ke poliklinik rumah sakit terpadu Jember Klinik terima kasih banyak dokter untuk selanjutnya kita akan membahas siapa ini yang 5 peserta beruntung untuk mendapatkan voucher senilai 200 ribu yang vouchernya tidak bisa doakan gitu ya Mbak Adi ya saya coba saya coba lihat dulu pertanyaan-pertanyaan Mbak Adi ya saya mongong Dr. Ramzi ada disini dokter terima kasih banyak dokter ya terima kasih dokter menarik sekali tadi ya dokter dari sekian ratusan pertanyaan jawab semuanya dari dibuat ya Mbak Adi karena bahasan mengenai anak itu gak ada habisnya ya benar-benar salah pertanyaan ini dijawab oh ternyata kok gak sama oh tanya ini ya tanya lagi gitu ya dokter baik dokter sekarang yang keputusan oke sebenarnya semua pertanyaan sama-sama bagusnya hanya yang beruntung yang beruntung yang pertama kita lihat pertanyaan yang pertama dari selamat untuk Ibu Rina Amalia Wijayanti ini teman saya oh gitu ya yang kedua ada Wiwi Dania ada berapa Mbak Adi 5 ya Mbak Adi 5 ya berapa pemenangnya ini 500 ribu 200 ribu oke Wiwi Dania yang ketiga ada Erika yang keempat ada Dian Retno dan Mbak Dian dari BI dan yang terakhir ada sampai ya sampai ya Nia Sandi Susanto oke terima kasih sudah 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 pas 5 untuk Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan voucher bisa adf di instagramnya jember klinik di halo jember klinik atau bisa WA konfirmasi WA ke halo jember klinik nomernya 085 bisa dicatat ya Bapak Ibu semuanya 859 209 209 nah yang belum dapat hadiah voucher tadi ini ada hadiah ada dollar price dari M1 yaitu tas laptop silahkan mungkin saya boleh dapat silahkan katanya tas serah dokter oh gitu kita acak aja ya yang kena tangannya dokter iya ini ada Lupe Prati iya selamat Mbak Lupe oh iya ini tadi pertanyaan-pertanyaan sudah iya sebagian sudah di japsumasi iya baik terima kasih banyak sudah menjadi moderator dan juga penjelasannya tadi mungkin seperti janjinya dokter lagi yang mau disampaikan dari tim Satgas COVID-19 Rumah Sakit Jemberkenik untuk masyarakat ya terakhir aja sih sedikit aja seperti yang udah kita ketahui bersama apalagi di era COVID-19 ini jangan lupa tetap melakukan 3M ya pakai masker menjaga jarak dan cuci tangan itu penting sekali dan jangan sampai juga termakan apa sih berita-berita hoax yang penting harus positive thinking jaga kesehatan 3M insya Allah nanti akan terhindar dari COVID-19 tetap semangat semoga sehat selalu baik bapak ibu semuanya dengan demikian berakhir pula webinar pada siang hari ini sekali lagi untuk yang tadi memenangkan doorpress bisa DM ke instagramnya halo jember klinik halo underscore jember klinik atau bisa WA ke halo jember klinik hotline 085-859-209-209 baik demikian terima kasih salam sehat untuk semuanya semoga anak-anak kita keluarga kita selalu dilimpahi dengan kesehatan dilimpahi dengan keberkapan keberkapan untuk semua wabillahi taufiq wabillahi taufiq wabillahi taufiq wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabillahi 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 terima kasih